Halo guys kembali lagi di channel Golaektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara membuat soal di Google form dan nantinya soal tersebut akan dikoreksi secara otomatis dan nantinya hasilnya akan bisa kita download dalam format Excel dan di dalam format tersebut sudah ada nama kemudian skor dan juga jawaban dari siswa kita namun semuanya lanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan tutorial tutorial bermanfaat lainnya jadi untuk membuat soal di Google form caranya sangat mudah tentu pertama kita siapkan dulu soal yang akan kita buat di Google form agar nanti kita lebih cepat untuk membuat soalnya nah disini saya sudah mempunyai 10 soal sebagai sampel dan disini juga sudah saya siapkan untuk jawabannya kemudian setelah kita punya soalnya selanjutnya kita buka aplikasi browser kita nah disini saya akan gunakan Google Chrome jadi silahkan buka aplikasi browser Google Chrome di laptop atau PC kalian kemudian setelah aplikasi browsernya terbuka selanjutnya kita buka Google Google Drive agar kita buat folder terlebih dahulu agar nantinya file Google form dan hasil dari ujian yang akan kita laksanakan tersimpan di satu folder nah jadi untuk membuka Google Drive kita bisa klik titik-titik persegi empat yang ini dan kita klik yaitu drive yang ini namun jika belum muncul disini kita bisa ketik terlebih dahulu di URL disini apabila tidak muncul di bagian ini kita klik di bagian URL ini lalu kita ketikkan yaitu drive titik Google titik com lalu kita enter dan nantinya kita akan diarahkan untuk login apabila kita belum login di Google Drive atau di akun Google kita nah karena berhubung saya sudah login jadi kita lanjutkan untuk membuat foldernya jadi bagi teman-teman yang belum login silahkan login menggunakan akun Google kalian lalu setelah login nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini baik setelah masuk pada Google Drive kita buat foldernya kita klik baru nah kita klik baru dan kita klik yaitu folder baru nah klik baru lalu folder baru yang ini kita klik kemudian disini saya akan buat untuk judul foldernya atau nama foldernya yaitu ujian tengah semester nah untuk nama folder ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian lalu setelah kita buat nama foldernya lalu kita klik buat kita tunggu sebentar dan ini dia foldernya lalu kita buka kita double-klik untuk membuka nah sekarang kita sudah masuk pada folder yaitu ujian tengah semester dan nantinya teman-teman file dari Google form dan Google spreadsheet nya hasil rekap dari ujiannya akan tersimpan disini jadi teman-teman lebih mudah untuk menemukan file Google formnya atau soalnya dan hasil rekapnya tidak menyatu dengan file-file yang ada di Google Drive kalian Oke setelah sudah kita buat foldernya selanjutnya kita akan buat yaitu Google formnya untuk membuat kita klik baru yang ini kita klik baru lalu selanjutnya klik pada Google formulir atau Google form lalu setelah kita klik kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini di bagian ini kita buat judul dari soal yang akan kita buat ujian tengah semester kemudian pada deskripsi formulir disini saya buat yaitu mata pelajaran dasar kejuruan oke lalu setelah kita buat judulnya dan deskripsi nya selanjutnya jangan lupa kita menamai Google formulir kita dengan cara klik disini disini kita buat soal ujian tengah semester setelah kita membuat nama file Google formulirnya membuat judul dan deskripsi selanjutnya kita terbahalu masuk pada sitelan atau pengaturan agar kita menjadikan ini sebagai kuis dan soal ini nanti akan bisa dikoreksi secara otomatis Nah kita masuk pada sitelan dan ini kita aktifkan yaitu jadikan sebagai kuis dan disini untuk rilis nilai kita bisa memilih nanti setelah peninjuan atau segera setelah setiap pengiriman jadi disini apabila kalian ingin merilis langsung nilainya dan menampilkan pada saat siswa selesai saya menyelesaikan soalnya kalian pilih yang ini apabila kalian meninjau terlebih dahulu kalian bisa aktifkan yang ini nah di tahap ini saya akan pilih yang segera kemudian di pertanyaan tak dijawab nah ini setelah responden apabila kalian mengaktifkan ini berarti siswa bisa melihat soal yang dijawab tidak benar nah disini kalian bisa mengaktifkan apabila kalian ingin siswa mereview yaitu soal yang dijawab tidak benar nah kemudian apabila kalian tidak ingin menampilkan kalian bisa mematikan ini namun disini saya akan menonaktifkan lalu di jawaban yang benar nah disini juga siswa bisa melihat jawaban yang mereka jawab dengan benar apabila kalian mengaktifkan ini berarti siswa juga bisa melihat nanti soal mana yang mereka jawab dengan benar nah disini juga saya akan menonaktifkan kemudian pada nilai poin disini saya aktifkan agar siswa bisa melihat nilai mereka lalu selanjutnya pada jawaban dan disini kita bisa memilih apakah siswa bisa mengerjakan berulang atau hanya satu kali apabila kita menginginkan siswa hanya bisa mengerjakan soal yang kita buat hanya satu kali disini kita aktifkan namun apabila kalian mengaktifkan ini berarti siswa harus login menggunakan akun Gmail mereka ketika membuka soal yang kalian buat oke lalu selanjutnya apabila kalian menginginkan siswa bisa mengedit jawaban mereka kalian bisa mengaktifkan ini namun disini saya akan menaktifkan ini namun untuk batasi kesatu jawaban disini saya aktifkan kemudian pada presentasi nah ini saya klik dan apabila kalian ingin mengacak yaitu soal yang kalian buat jadi setiap siswa nanti soalnya itu untuk urutannya berbeda-beda kalian bisa mengaktifkan acak urutan pertanyaan setelah kita melakukan pengaturan selanjutnya kita bisa kembali ke pertanyaan nah kita klik di pertanyaan agar kita lanjutkan untuk pembuatan soalnya kemudian di bagian pertama disini oke di bagian pertama ini ini kita buat untuk pengisian nama dan disini kita ketikkan yaitu nama lalu disini kita buat itu jawaban singkat Oke kita buat jawaban singkat dan ini pastikan aktifkan di wajib isi agar nanti siswa tidak melewatkan ini nah disini kita aktifkan yaitu wajib isi dan pastikan disini adalah jawaban singkat kemudian kita tambahkan nah ini kita tambahkan untuk pertanyaan berikutnya perhatikan di sebelah kanan ini kita klik dan selanjutnya nama lalu ini kelas lalu di bagian di bagian ini kita pilih yaitu drop down jadi disini nanti siswa bisa memilih kelas mereka nah disini kita buat 10 tkj a 10 tkj b jadi kita bisa membuat satu soal untuk beberapa kelas oke selanjutnya setelah kita buat untuk kelasnya dan disini kita aktifkan yaitu drop down kemudian selanjutnya aktifkan lagi pada wajib isi lalu setelah kita buat nama lalu kelas selanjutnya kita klik yaitu tambahkan bagian yang ini jadi untuk biodata dan soal itu kita pisahkan nah jadi ini kita pilih yaitu tambahkan bagian yang ini oke kita klik dan di judulnya disini adalah soal pilihan ganda nah di deskripsi kita buat kerjakan soal berikut dengan benar oke ini untuk judulnya lalu selanjutnya setelah sudah kita buat lalu kita tambahkan untuk pertanyaannya oke jadi teman-teman dengan menambahkan bagian ketika siswa nanti mengisikan nama dan kelas lalu setelah di next maka bagian kedua yang akan muncul adalah tampilan soalnya jadi antara biodata atau pengisian nama dan kelas itu dipisah dan soal dan disini kita masuk pada soal yang pertama namun sebelumnya pastikan di bagian ini di bagian ini pastikan pilihannya adalah pilihan ganda karena soal yang akan kita buat adalah soal pilihan ganda kita klik dan sekarang kita beralih ke soal yang ada di Microsoft Word kita copy soal yang pertama kita copy lalu kita pastikan di pertanyaan yang pertama nah disini kita pastikan lalu untuk pilihannya atau opsinya kita copy lagi lalu disini kita klik pada opsi pertama dan kita pastikan lalu kita klik pada kunci jawaban kita klik kunci jawaban dan kita pilih jawabannya nah untuk jawabannya adalah C kita pilih C dan setelah kita pilih jawabannya dan disini untuk poinnya silahkan isi poinnya disini saya buat poinnya 10 karena berhubung soal yang saya buat adalah 10 soal kemudian kita klik pada selesai kita tambahkan soal yang kedua kemudian kita kembali lagi pada soal yang di Microsoft Word kita salin untuk soal nomor 2 kita pastikan lagi disini dan masuk pada opsi atau pilihannya kita copy dan kita pastikan kita dan klik lagi pada kunci jawaban kita pilih C dan disini untuk poinnya 10 kemudian kita tambahkan lagi soal yang ketiga nah kita copy lagi soalnya kemudian apabila kalian ingin menambahkan gambar kita pastikan kalian bisa klik ikon gambar yang ini apabila soal kalian ingin ditambahkan gambar contohnya saya akan mencoba menambahkan gambar pada soal ini kita klik ini lalu selanjutnya klik jelajah dan pilih gambar yang ingin kalian sisipkan contohnya saya akan mencoba menisipkan gambar yang ini ini hanya sebagai contoh saya klik open kita tunggu sebentar maka gambarnya akan ditambahkan ke soal kita oke lalu pada opsi atau pilihannya kita copy lagi jadi soal di Google form itu bisa kita tambahkan gambar kita masuk pada opsi pertama kita pastikan lalu kita pilih kunci jawabannya ini D kemudian tambahkan untuk poinnya kemudian kita klik pada selesai lalu kita tambahkan lagi untuk soal yang keempat dan disini saya akan percepat video ini karena caranya sama jadi kalian silahkan buat soalnya kemudian saya hingga selesai setelah kita selesai membuat soalnya pastikan di poin total ini untuk totalnya sudah 100 nah di bagian ini lalu selanjutnya kita review dulu untuk soal yang kita buat dengan cara klik ikon matanya ini untuk melakukan perhatian jauh kita klik ikon mata ini dan inilah nanti untuk tampilan dari soal kita nah di bagian nama coba kita isi lalu di kelas ini kita akan memilih kelasnya dan disini klik berikutnya oke nah perhatikan untuk soalnya langsung diacak disini ya berarti soalnya sudah sesuai dengan kebutuhan kita ini kita bisa close dan sekarang kita tinggal kirim ke siswa kita nah kita klik kirim dan klik ikon link yang ini dan disini kita centang pada persingkat url lalu kita salin nah sekarang soal kita sudah bisa kita bagikan oke dan ini kita close dan untuk link ini bisa kalian kirim lewat WhatsApp atau mungkin dari Google Classroom atau aplikasi platform untuk pembelajaran yang lain oke setelah itu nanti untuk rekapannya akan kelihatan di bagian jawaban di bagian jawaban disini nanti akan kelihatan nah disini kita akan mencoba untuk menjawab soalnya nah disini untuk kelasnya saya isi namanya saya buat Rian lalu berikutnya lalu disini saya akan mencoba mencoba jawab secara acak oke lalu nanti setelah kita mendapatkan hasil ini nanti kita bisa membuat spare sheet nya lalu setelah siswa menyelesaikan soalnya maka nanti tampilannya seperti ini dan disini bisa melihat skor lihat skor lihat skor nah disini untuk skornya adalah 20 oke lalu setelah siswa mengerjakan maka kita bisa melihat jawaban mereka disini hasil dari pekerjaan mereka mana soal yang dijawab dengan benar atau soal yang dijawab dengan salah oke dan disini juga ada grafiknya namun jika kita melihat atau mengkoreksi hasil dari pekerjaan mereka disini menurut saya kurang efektif jadi kita harus membuat rekapan file Excel nya dengan cara klik pada link ke spare sheet oke kita klik pada link ke spare sheet dan disini perhatikan file nya nanti adalah soal ujian semester nah kita juga bisa mengubah ini atau bisa kita ubah itu rekap rekap nilai ujian tengah semester dan disini kita klik buat Oke sudah kita buat link spare sheet nya dan perhatikan disini kita bisa melihat nama siswanya lalu skornya lalu jawaban yang mereka jawab dengan benar nah ini dia jadi dengan cara ini kita bisa nanti download file spare sheet ini nanti kalian bisa klik file dan klik download klik download lalu klik pada Microsoft Excel maka akan terdownload dan tersimpan ke komputer kita oke sekarang sudah selesai dan apabila kalian ingin membuka kembali contohnya ini kita tutup ini soal kita kita tutup dan spare sheet nya kita bisa melihat hasilnya di Google Drive kita nah ini tadi Google Drive kita dan akan tersimpan di satu folder makanya tadi di awal saya sarankan untuk membuat folder terlebih dahulu nah jika kita klik pada branda untuk melihat soalnya tadi kita kita tinggal cari folder ujian tengah semester dan ini dia foldernya kita buka dan untuk soalnya dan rekap dari jawabannya akan tersimpan di satu folder oke teman-teman jadi pada tahap ini kita telah berhasil yaitu membuat soal pada Google formulir dijawab secara otomatis dan nanti file atau rekapan dari jawaban dari siswa akan tersimpan di Google spare sheet atau file Excel jadi cukup sekian apabila pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bernunuh hotline nya dari channel ini terima kasih Hai